Intro Seperti inilah ketika sang dewa Muay Thai dari Thailand berhadapan dengan seorang ninja dari Jepang Di laga ini, buah kau dibuat tak berdaya, bahkan sang ninja mampu meruntukkan sang dewa Muay Thai tersebut Ya, dialah Masato, seorang fighter kickboxing terkuat dari Jepang yang mampu mempercundangi orang yang sulit dikalahkan itu Dan member olahraga sudah pernah membahas tentang kehebatan Masato di episode sebelumnya Linknya ada di bawah deskripsi Dalam masa keemasan buah kau, memang sangat sulit untuk mengalahkan seorang buah kau Namun, kali ini kehebatannya mulai redup ketika berhadapan dengan sang ninja Di tahun 2000-an, dua orang ini memang kerap kali dibandingkan siapa yang paling hebat di antara keduanya Karena mereka sama-sama pernah menjuarai sebanyak dua kali di ajang kickboxing paling bergensi itu Masato pernah juara di tahun 2003 dan tahun 2008 Sedangkan buah kau menjadi juara di tahun 2004 dan tahun 2006 Jadi, sangat wajar ketika kedua petarung ini dipertemukan Jelas, pecinta kickboxing seluruh dunia sangat antusias menanti laga para juara ini Kala itu, Masato berstatus sebagai juara bertahan Karena di tahun 2003, ia menjadi sang juaranya Tak terkecuali buah kau, ia adalah anak muda yang masih berusia 22 tahun Jika melihat kekuatan dan pengalamannya Jelas, semua orang pada saat itu menjagukan Masato Terlebih, laga ini diadakan di rumah Masato, yakni Jepang Saat bel ronde pertama dimulai, keduanya langsung menyerang Meski buah kau berstatus underdog, namun ia mampu membuat Masato kewalahan Bahkan, dengan kekuatan kakinya, buah kau terus melancarkan serangan Sangat terlihat di ronde pertama ini, buah kau mendominasi pertandingan Bel ronde kedua akhirnya dimulai Buah kau kali ini langsung menyerang Dengan tendangan dan tinjunya, ia terus lancarkan Bahkan, dengan kakinya yang kuat, ia mampu meruntuhkan sang juara bertahan tersebut Melihat performa buah kau yang sangat stabil Warga Jepang kini mulai gak yakin Jika jagoannya kembali meraih juara Meski di akhir ronde kedua, Masato mulai bangkit Namun, buah kau mampu meredamnya Dan bel ronde ketiga atau ronde pemukas akhirnya dibunyikan Tak ingin kalah di hadapan warganya, Masato mulai menaikkan daya serangannya Namun, lagi-lagi buah kau masih terlalu tangguh untuk ditaklukan Bahkan, dengan tendangannya, buah kau berhasil membuat kaki Masato kesakitan Sangat terlihat di ronde ketiga ini, buah kau masih mendominasi pertandingan Setelah bel berbunyi sebagai tanda berakhirnya laga Buah kau langsung berselebrasi Karena percaya dirinya menjadi pemenangnya Namun, apa yang terjadi setelah diumumkan Malah juri memberikan nilai yang sama Hingga, keduanya harus menempuh satu ronde lagi untuk menentukan siapa juaranya Memang sangat aneh jika keduanya memiliki nilai yang sama Dan kita gak heran karena laga ini berlangsung di Jepang Bel ronde penentu sudah berbunyi Masato yang mempunyai kesempatan menang kini lebih gila lagi Tak terkecuali buah kau, dirinya yang merasa dicurangi, kini lebih marah lagi Sepertinya, semua kekuatan kedua petarung kini mereka keluarkan Hingga, berronde penentu ini berbunyi Setelah diumumkan, beruntung di laga ini buah kau masih menjadi juaranya Setelah kurang lebih 2 tahun tidak bertemu Akhirnya, kedua petarung ini kembali dipertemukan dalam babak perempat final Di ajang Kiwan Wokmek pada tahun 2007 Kali ini, buah kau jauh lebih diunggulkan Soal umur dan kekuatan, buah kau menang jauh atas Masato yang sudah mulai tua Apalagi, buah kau di tahun sebelumnya 2006 ia menjadi juaranya Bahkan di tahun 2005, buah kau hampir saja menang Namun ia kalah tipis atas Andy Suwer dalam babak final Dan benar saja, baru ronde pertama dimulai, buah kau langsung menjatuhkan Masato Tak terkecuali Masato, ia juga menggunakan pukulan andalanya Tak seperti di laga pertama, kali ini Masato jauh lebih ganas lagi Dan di akhir ronde pertama, buah kau mampu menjatuhkan Masato Namun, Masato mampu membalasnya dengan pukulan kerasnya Hingga buah kau tumbang Keduanya yang bermain brutal, sepertinya nilainya masih sama Dan tibalah pada ronde kedua, Masato yang tak ingin kalah lagi di hadapan warganya Kali ini bermain lebih menyerang Dan sangat berbeda dengan buah kau Entah kenapa, di laga rematch ini buah kau tidak seperti laga pertama Jika biasanya kakinya yang menjadi tameng Namun, kali ini kakinya hanya untuk menyerang Dan benar saja, kali ini buah kau banyak mendapat pukulan dari Masato Hingga tibalah pada ronde ketiga, ronde final Untuk menentukan siapa pemenangnya Tensi keduanya yang semakin hebat Hingga keduanya bermain menyerang Masato yang lebih dominan dengan tinjunya Mampu membuat buah kau kewalahan Sepertinya, sepanjang ronde ketiga ini Buah kau banyak mendapat pukulan Melihat Masato yang jauh lebih mendominasi Juri pada saat itu sepakat memberikan kemenangan mutlak untuknya Dan sangat disayangkan Laga trilogi mereka sampai saat ini belum terselenggara Padahal banyak dari penggemar keduanya Yang menginginkan mereka bisa bertemu kembali Let's get ready to rumble And here we go Terima kasih telah menonton!